Intro Kemenangan telak tampaknya justru menjadi bukti bagaimana pasangan ganda putri Indonesia Apriyani Rahayu Siti Fadiasil Faramadanti tidak meremehkan lawan Sekur akhir pertandingan ganda putri pertama antara Indonesia dan Vietnam Pada semifinal nomor berkursi Games 2021 memang complah Apriyani Rahayu Siti Fadiasil Faramadanti membabat Pam Tikan Van Antan dengan skor 213-219 Pada pertandingan di bagian Gimnasium Hanoi Vietnam selasa 17 Mei 2022 Apriyani Fadias seolah tidak menahan kekuatan mereka walau perbedaan kualitas pemain sudah terlihat sejak game pertama Dalam 3 menit, Apriyani Fadias unggul 8-1 Game pertama mereka selesaikan dalam 11 menit Ada pun durasi total pertandingan adalah 28 menit Sekedar informasi saja, Apriyani Fadias dan Pam Tan sebenarnya sama-sama baru dipasangkan Apriyani Fadias merupakan kombinasi dari pasangan nomor 1 dan 2 di pelatnas Namun tak ada sikap meremehkan yang ditunjukkan Apriyani Fadias Apriyani mengaku bahwa dia dan Fadias tetap berlatih maksimal walau mendapat lawan yang kualitasnya di bawah mereka Kami tidak melihat kualitas lawan seperti apa, kami lebih fokus untuk mempersiapkan diri sendiri Kata Apriyani, dikutip dari tim Humas dan media PPSI Mereka juga bagus dan kita cari cara untuk mengatasi itu Tim tuan rumah mendapat dukungan besar Sorakan dari penonton yang menggunakan seragam berwarna putih terus bergema Supporter Vietnam luar biasa, ramai sekali kata Apriyani Kita tadi cari suasana pertandingannya dulu, kondisi lapangan, angin dan lain-lain Ujar Fadias menimpali Senang rasanya diduatkan dengan ke Apri Saya mau mengeluarkan seluruh kemampuan Tidak mau menyanyakan kesempatan yang diberikan Nah guys, penilik dari perjuangan Apriyani Rahayu, Siti Fadiasilva Ramadanti Bagaimana dengan komentar kalian?